Cara mendaftarkan atlet Anda di event turnamen silat.com. Di akun ini ada dua tim, empat atlet dan dua event yang sedang aktif. Klik menu My Athlete. Ada tiga atlet yang sudah lengkap pengisian dokumen dan NIK. Dan ada satu atlet yang belum mengupload foto, surat dokter dan KTP atau KK. Ini terlihat dari ikon segitiga kuning di kolom masing-masing dokumen. Ketika Anda masuk ke list kejuaraan di menu navigasi sebelah kiri. Hanya ada tiga atlet yang muncul di halaman pendaftaran ini. Ketiga atlet ini sudah lengkap persyaratannya sehingga muncul di list dan dapat mengikuti semua event di turnamen silat.com. Sedangkan satu atlet lagi tidak muncul karena belum mengupload salah satu dokumen foto, KTP atau KK dan atau surat dokter. Mari kita coba daftarkan ketiga atlet ini di salah satu kejuaraan. Klik tombol daftar di bawah nama event. Pilih tim. Pilih kategori yang akan diikuti. Pilih atlet yang akan didaftarkan di kejuaraan ini. Klik tombol daftar jika Anda sudah selesai memilih atlet. Anda memasuki halaman check-out pendaftaran. Sistem secara otomatis akan memilih kelas yang sesuai dengan profil atlet Anda. Periksa dengan teliti, jumlah biaya, nama kontingen, dan kelas yang telah terpilih. Jika ada kesalahan, Anda bisa menghapus data atlet dari pendaftaran. Cara menghapusnya ada di video yang terpisah. Selanjutnya kita akan mendaftarkan satu atlet lagi. Kembali ke halaman pendaftaran. Pilih tim, kategorinya dan atletnya. Klik daftar. Sekarang ketiga atlet sudah terdaftar. Jika semua data sudah benar, klik lanjut bayar. Pilih OK untuk melanjutkan atau cancel untuk kembali ke halaman check-out. Di halaman info pembayaran, transfer biaya pendaftaran ke nomor rekening yang tertera di halaman. Pastikan jumlah yang ditransfer sama dengan total biaya yang ada di halaman ini. Klik tombol back. Klik My orders di menu navigasi sebelah kiri. Pesanan Anda akan tercantum di halaman ini dengan status baru. Status akan berubah menjadi proses ketika admin sedang memeriksa pembayaran Anda. Jika admin sudah mengkonfirmasi pembayaran Anda, maka status akan berubah menjadi selesai. Klik tombol invoice untuk mengupload bukti pembayaran Anda. Pilih file bukti transfer Anda. Klik tombol submit. Bukti transfer berhasil diupload. Hubungi admin melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi pembayaran Anda. Mari kita kembali ke halaman daftar kejuaraan. Atlet yang sudah didaftarkan tidak akan muncul lagi di kejuaraan yang sama. Sedangkan di kejuaraan lain, atlet tersebut masih bisa didaftarkan. Ulangi langkah dari awal untuk mendaftarkan atlet Anda di kejuaraan lain di turnamensilat.com. Terima kasih telah menonton!